Di dalam Gudung Tua di Kelurahan Empagai, kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan inilah, Indotang bersama anak laki-laki dan dua cucunya berteduh dari panas dan hujan. Nenek 65 tahun ini tidak punya pilihan lain setelah gubuknya di bantaran sungai dibongkar paksa seorang warga yang mengaku pemilik lahan. Padahal, lahan itu sebenarnya milik pemerintah. Dalam kondisi serba terbatas, Indotang yang juga memiliki masalah pendengaran harus pasrah menjalani masa tuanya sambil merawat dua cucu yang dititipkan anaknya yang merantau ke Kalimantan. Dia mau dikasih pindah karena dia mau bangun rumah di sini. Setelah foto dan kisahnya yang miris viral di media sosial, Indotang mendapat kunjungan dari pemerintah kecamatan Watang Sidenreng di tempat tinggalnya. Pemerintah kecamatan berjanji akan membangunkan rumah yang layak bagi Indotang dan keluarga. Ini kan tanah, sebenarnya lokasi adalah tanah negara, tanah pemerintah. Jadi semua masyarakat berhak untuk menggunakan, tapi bukan untuk memiliki. Tapi yang khusus ini sudah ada yang timpati, Pak. Kalau ini lokasi, memang sudah ada yang mengklaim. Dengan dibantu para tetangga sekitar, rumah lama Indotang dibongkar untuk dibangun kembali di lahan kosong milik pemerintah yang belum dimanfaatkan. Hasrul Nawir, Sidrap, Sulawesi Selatan.